Dari informasi lain, tim berawal dari seperempat butir, Polres Jakarta Barat berhasil menggagalkan peredaran 100 ribu butir ekstasi asal Malaysia. Dua pelaku kurir sindikat jaringan narkotika internasional ditangkap di wilayah Bengkalis dan Pekanbaru, Riau. 100 ribu lebih butir pil ekstasi asal Malaysia ini disita dari dua pelaku kurir di wilayah Kabupaten Bengkalis dan Pekanbaru, Riau. Dari tangan pelaku, polisi juga menyita puluhan gram sabu dan ganja. Hasil pemeriksaan keduanya merupakan sindikat jaringan narkotika internasional yang kerap menyelundupkan narkoba asal Malaysia ke Indonesia melalui jalur laut. Kedua pelaku M dan S telah menyelundupkan narkotika dari Malaysia ke Indonesia sebanyak lima kali dengan upah 3 juta rupiah per paket. Kasus ini terungkap dari penangkapan seorang pengguna di wilayah Jakarta Barat dengan barang bukti seperempat butir ekstasi. Narkotika ini dikamuflase, disimpan di dalam tas dan dalam koper yang rencananya akan diedarkan di beberapa wilayah di DKI Jakarta. Dalam pengungkapan ini, di mana tim dari Satres Narkoba pada awalnya melakukan penangkapan dengan mengamankan pemakai. Kedua pelaku bakal dijerat undang-undang narkotika dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Miv Tolgani, INews melaporkan.